Kawasan pegunungan Kawah Wurung di Kabupaten Bondowasa, Jawa Timur menjadi area sport turism, yakni olahraga yang memadukan keindahan wisata alam. Ratusan pecinta sepeda gunung terlihat semangat, memacu kecepatan sambil menikmati keindahan Kawah Wurung. Sebanyak 400 pecinta sepeda gunung ambil bagian dalam kegiatan Indonesia Mountain Bike di kawasan Kawah Wurung, Kejamatan Ijen, Kabupaten Bondowasa. Peserta diberangkatkan dari titik Kawah Wurung, lalu menyusuri lereng perbukitan sepanjang 12 km, dan berakhir di kawasan Black Lava yang terletak di antara desa Kalianyar dan desa Sempol, Kejamatan Ijen. Bagi pecinta sepeda gunung, kawasan Kawah Wurung merupakan surga, karena mempunyai jalur yang unik, yakni menanjak di antara perbukitan dan hamparan hutan dan tumbuhan liar. Trek ini sangat luar biasa untuk surganya para gueser, jadi termasuk view yang luar biasa untuk para gueser di Bonwoso, di kota-kota sebelah ini termasuk juga surganya para gueser di sini. Jadi view-nya di Bonwoso luar biasa, trek-nya ini termasuk view yang terselubung sebenarnya, jadi tersembunyi. Pemerintah setempat terus mempromosikan Kawah Wurung agar semakin dikenal sebagai kawasan sport turism. Setiap tahun pemerintah menggelar olahraga di kawasan ini, salah satunya Ijen Kaldera Fiesta 2024. Wisata yang tumbuh pastinya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Tadi sudah kita lihat pesertanya luar biasa, tidak hanya dari Bonwoso, tapi juga dari Jawa Timur, ya dari Pulau Linggo, Sitobondo, Banyuwangi, dan semuanya, Madura bahkan datang di sini. Artinya bahwa minat masyarakat kita untuk olahraga dan mengeksplore pusat-pusat wisata, tempat-tempat yang eksotik, dan itu menjadi pengalaman baru, kesan baru, ini yang harus ditangkap oleh pemerintah Kabupaten Bonwoso. Kawah Wurung berdekatan dengan Gunung Kawah Ijen. Pemerintah sempat gencar memperbaiki infrastruktur yang menjadi akses menuju Kawah Wurung dan Gunung Ijen.